Intro Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Halo Sobat Kicau, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu Di video kali ini, saya mau update burung konin yang beberapa hari lalu Saya berikan racikan khusus, yaitu racikan pendong krak birahi Dan mungkin buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, coba ditonton dulu di video yang ini Karena disitu saya jelaskan, racikan apa yang saya gunakan dan juga bahan-bahannya Kemudian di video sebelumnya saya juga bilang bahwa sekitar 5 atau 7 hari ke depan Setelah saya gunakan nektar tersebut, saya akan update lagi seperti apa hasilnya Dan pada hari ini, tepat 5 hari setelah pemakaian nektar tersebut, saya akan update seperti apa hasilnya Tapi sebelum saya bahas seperti apa perubahannya, saya coba jelaskan sedikit tentang burung kolibri ninja saya Untuk burung konin ini, sebelumnya itu tidak menggunakan racikan pendong krak birahi Ataupun doping Jadi untuk perawatan yang saya terapkan kepada burung ini adalah perawatan biasa Yang hanya menggunakan nektar dari campuran susu kental manis dan juga kolibri sweet Pokoknya dari awal dapat itu ketika burung sudah mulai keluar trotalnya Kemudian saya berikan racikan hanya susu kental manis dan juga kolibri sweet Sampai burungnya itu berganti bulu atau sekarang menjadi full metallic Dan setelah full metallic, burung akan saya dongkrak lagi birainya Yaitu menggunakan doping Dan untuk doping yang saya gunakan adalah dextro 87 Dimana untuk doping tersebut memang banyak digunakan oleh pecinta burung pleci ataupun pecinta burung nektar Karena kasiatnya itu sudah terbukti ampuh Untuk menaikkan birahi burung-burung kecil Terutama untuk burung pemakan buah ataupun pemakan nektar Nah jadi tujuan saya memberikan doping atau mendongkrak birahi dari burung konin ini Karena saya ingin jadikan burung ini sebagai burung masteran Karena kalau burung masteran tidak diberikan doping atau kita tidak mendongkrak birainya Burung tetap mau bunyi tapi kurang otot Dan kebanyakan untuk materi yang dibawakan itu kurang maksimal Maka dari itu burung konin saya ini saya dongkrak birainya Agar nanti burung ini bisa keluar materi lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya Dan sekali lagi saya bilang ya teman-teman Sebenarnya untuk burung konin itu burungnya mudah bunyi Kalau teman-teman hanya sekedar untuk ojian di rumah Hanya untuk teman ngopi di rumah Maka burung tidak perlu kita naikkan birainya dengan cara diberikan doping Jadi cukup rawat alami atau rawat biasa saja Burung pasti bunyi Tapi disini karena saya ingin jadikan burung ini sebagai burung masteran Maka burung ini harus dapat membawakan suaranya itu dengan maksimal Sehingga nanti suara-suaranya itu dapat diserap oleh burung lain Yang akan kita masteri Nah jadi setelah 5 hari saya berikan nektar pendongkrak birahi Yaitu bahan-bahannya menggunakan dextro 87 Kemudian tambahan susu kental manis berupa frozen flaggol Dan juga tambahan satu lagi yaitu kolibrisuit Dan untuk cara peracikannya sudah saya jelaskan di video sebelumnya Teman-teman nanti bisa tonton dulu di video sebelumnya Untuk lebih jelas atau detailnya Karena di video ini Saya hanya akan bahas mengenai perubahan Setelah saya berikan nektar tersebut Nah jadi setelah 5 hari saya berikan nektar tersebut Perubahannya itu sudah mulai terlihat Kalau sebelumnya burung konin saya itu bunyinya biasa saja Atau bunyi itu kurang ngotot istilahnya Dan volumenya juga setengah-setengah tidak dibawakan dengan maksimal Tapi setelah 5 hari saya berikan nektar pendongkrak birahi Perubahannya sudah mulai terlihat Dimana burung sekarang bunyinya lebih ngotot lagi Selain burungnya lebih ngotot Volumenya juga tentunya akan lebih naik Dan yang paling utama adalah intensitas berbunyinya menjadi sangat lebih rajin lagi Jadi mulai pagi hari burung saya keluarkan Sampai dengan sore hari burung itu bunyi terus teman-teman Sedangkan kalau sebelumnya itu tetap mau bunyi Tapi ada jedanya Jadi tidak sesering atau seinten ketika saya dongkrak birainya Karena kalau saat ini benar-benar full burungnya itu bunyi terus Bahkan burung konin ini saya taruh dimanapun pasti bunyi Ditaruh di atas bunyi, ditaruh di bawah juga bunyi Dan juga pindah-pindah tempat burungnya juga tetap mau bunyi Jadi perubahannya itu cukup banyak sekali Mulai dari volumenya Kemudian intensitas berbunyinya Dan yang terakhir sepertinya faktornya juga mulai naik Namun sayangnya Saya tidak memiliki burung konin lagi ya teman-teman Jadi burung konin saya hanya satu Kalau misalkan konin saya dua Mungkin kita bisa tes mentalnya Karena burung bisa kita track atau kita pertemukan Untuk memantau seperti apa perkembangan faktornya Tapi karena disini tidak ada burung konin lain Ya otomatis saya hanya akan update mengenai perubahan suaranya saja Ya jadi intinya pemberian nektar tersebut cukup membuahkan hasil Dan ini baru berjalan 5 hari Tapi perubahannya sudah sangat drastis Dan buat teman-teman di rumah Ya mungkin burung koninnya sudah dewasa Full metalik Burungnya kurang gacor Atau kurang maksimal Coba teman-teman berikan racikan Seperti yang saya berikan pada konin saya ini Dan untuk keterangan lebih jelasnya Silahkan tonton di video sebelumnya Nah jadi untuk suara sendiri Sekarang sudah enak banget Kalau kemarin itu Volumenya agak setengah-setengah Bunyinya juga setengah-setengah Atau bisa dikatakan Sendirung lebih ke ngeriwi kasar teman-teman Tapi kalau sekarang itu Sesekali sudah mulai bongkar isian Dan suaranya lebih tajam Atau lebih terdengar dengan jelas Kemudian selain itu Untuk emosi juga mulai naik Kalau sedikit saya goda-goda Biasanya burung akan keluarga yang ngobranya Atau ciri kas dari burung koninnya Tapi yang jelas Untuk burung konin saya ini Masih belum maksimal ya teman-teman Karena pemberian rasikanya baru 5 hari Tapi perubahannya sudah bagus Kalau untuk maksimal sendiri Saya rasa masih kurang Dan akan saya teruskan lagi Untuk penggunaan nektarnya Karena kalau sudah menggunakan doping Maka kita harus konsisten Untuk nektarnya jangan diganti-ganti Tetap menggunakan nektar Yang ada campuran dopingnya Tujuannya agar birai tetap stabil Dan tidak turun secara drastis Dan nanti burung ini juga Akan saya update lagi ya teman-teman Jika burungnya sudah benar-benar Maksimal Kejauhannya juga maksimal Nanti akan saya update lagi Seperti apa Oke jadi sekian dulu untuk video kali ini Semoga video ini dapat memberikan manfaat Edukasi dan juga informasi Untuk teman-teman semuanya Terima kasih Yang sudah nonton sampai habis Sampai jumpa di video-video selanjutnya Dan salam Sampai jumpa di video selanjutnya